Intro Penutupan turnamen tinju amatir yang digelar Patriot Boxing Camp Lady Asiana, Kota Kupang, para juara mendapatkan piala dan uang pembinaan. 10 juara tinju amatir dari kelas yang berbeda menerima piagam penghargaan serta piala tetap bagi juara umum. Selain itu, petinju terbaik, juara harapan dan petinju favorit juga mendapatkan uang masing-masing 1 juta rupiah. Turnamen tinju Patriot Cup yang digelar di lapangan Sitarda Kelurahan Lasiana, Kota Kupang ini diikuti oleh petinju-petinju amatir sekota Kupang. Salah satu mantan petinju nasional asal Kota Kupang mengatakan pertandingan yang diadakan oleh sasana tinju Patriot ini merupakan langkah awal yang baik untuk mendapatkan bibit-bibit petinju profesional nantinya. Ini pertandingan yang pertama kali diadakan oleh sasana tinju Patriot. Ini satu permulaan yang baik karena mereka sasana yang baru tapi sudah buat pertandingan dalam arti ini saat mereka buat pertandingan langsung ada pengukuhan sasana. Itu bagus karena dengan demikian akan muncul manusia sasana-sasana berikut lagi. Jika bakal ditinju itu asal dari sasana. Sementara Ketua Panitia Turnamen Tinju Amatir mengatakan turnamen ini diikuti oleh 10 kelas tinju yaitu Yacht Voice 40 kg, 42 kg, 44 kg dan Junior Voice 46 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg dan Elite Woman 52 kg serta Elite Man 58 kg dan 60 kg. Total berapa? Pencinta olahraga tinju Kota Kupang sendiri berharap event seperti ini dikelar rutin sehingga mendapatkan petinju-petinju terbaik yang bisa mengharungkan nama Kota Kupang dan Provinsi NTT. Dari Kupang, Tim Ainews memberitakan.